Jangan di rumah Udia! Oke gini, tenang, tenang dulu. Lo permasalahannya apa? Tadi saya baru pacar saya. Sekarang gak ada. Oke, pacar kamu? Iya, pacar saya Erin. Erin. Sekarang mau gila. Iya. Oke, kan lo permasalahannya katanya lo merasa setelah pacar lo ikut diet-diet, apa diet gitu ya Pak? Hypnoterapi. Jadi dia pengen kurus tapi pakai hipnotis gitu. Benar. Dia berubah. Berubahnya gimana? Cerita kita berubahnya gimana? Ya mereka, apa ya? Hypnoterapi itu tiba-tiba dari badan yang besar, itu tiba-tiba bisa kurus gitu. Hypnoterapi itu simpel, cuma menurut saya... Jauh, kurusnya jauh. Menurut kesantet. Jadi menurut lo itu bukan hypnoterapi, bukan hipnoti. Bukan, itu kayak guna-guna. Iya. Dietnya karena ilmu hitam gitu. Iya benar, itu kayak guna-guna Mas Uya. Oke, dia kemana? Kedukun apa gimana Pak? Iya, iya, dia ke Dukun. Dia ke Dukun sebelah sana. Oke. Dia ke Dukun? Iya. Oke. Dan Dukunnya? Doni. Doni yang lo? Oke. Oke, dan lo minta gue undang Doni kan? Iya. Oke, lo minta gue undang Doni? Iya. Oke, Doninya kemana sekarang? Doninya ngilang juga mas. Hah, Doninya ngilang? Eh. Doninya ngilang, pacar lo juga ngilang? Berarti berdua ngilang dong? Ini jelas, ini jelas nih. Berarti ini Doni. Pacar saya di Doni. Pacar saya di Doni, mending kita cari nih mas. Oke, oke, oke. Mending kita cari, tolong. Karena itu, aduh. Jadi pacar lo itu pengen kurus, ikut pengen diet, tapi pakai... Benar. Pakai hypnoterapi. Oke, ilmu hitam. Tapi lo gak percaya. Loh, kalau hypnoterapi, hypnoterapi gak ada hubungan dengan ilmu hitam? Loh, tapi dengan caranya mereka seperti itu salah. Itu bukan hypnoterapi. Atau lo merasa bahwa jadi Doni ada hubungan apa-apa sama cewek lo gitu? Hah? Setahu saya itu sebuah guna-guna. Itu sebuah ilmu hitam. Oke, lo sini, lo sini. Sini, sini. Sini, sini. Kok ada aja? Gak ada, gak ada. Gak lihat lo. Gak ada, gak ada, gak ada. Mas, gimana, mas? Oke, oke, tenang. Gimana, pacar saya? Sabar, sabar. Duduk yuk. Mas, karena Doni juga tidak ada. Iya, duduk yuk. Tenang, tenang. Oke, Doni udah kita undang. Jadi pacar lo berubah semenjak dia ikutan hypnoterapi sama yang namanya Doni. Dia pengen ikut hypnoterapi karena pengen kurus. Oke, tapi menurut lo setelah dia dikenal sama yang namanya Doni, dia berubah. Benar. Menurut lo dia selingkuh dengan Doni. Iya. Tapi menurut lo Doni justru mengguna-guna cewek lo. Iya, karena... Dia kan pelaku hypnoterapi sama dukun beda dong. Iya. Tapi dengan caranya salah, mas. Maksudnya? Jadi Doni itu kayak seperti menghipnotis pacar saya. Supaya? Supaya suka sama dia. Suka sama dia. Oh, jadi maksudnya pacar lo pengen ikutan hypnoterapi biar kurus, malah justru dihipnotis jadi suka sama dia. Benar. Oke. Berubahnya kayak apa? Jadi jadi tidak peduli sama saya. Oke, oke. Oke, oke. Doni dimana sih? Hah? Tadi Doni kita suruh di belakang. Tiba-tiba hilang. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Eh jangan lari ya. Jangan lari. Si. Si. Sssh. Si. 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 Paksa procs Apaan lu Ini pacar gua Berarti ngapaan surrender Oke ngapain di sini Lu ngapain? Gua lagi praktik hipnoterapi. Apa? Gua lagi praktik hipnoterapi. Buat apa? Lu dukun! Oke, tenang. Eh, lu cari sebarang ini ya. Ada api! Lu ngerusak suasana. Dia butuh... Oke, lu jelasin. Lu ngapain? Kita lagi hipnoterapi. Kita butuh suasana yang relax, tenang. Makanya kita memang misah dari orang-orang. Itu doang. Dan ini ngerusak, Mas. Ini ada apa sih, Dun? Lu ngasadar, Mbak, Mbak, Mbak Erin ini? Lu ngasadar? Sadar. Din, Din. Kamu masih inget aku kan? Iya, aku inget kamu ya. Kamu tenang awan, Nia. Kamu diapain sama dia? Enggak, gua diapain. Kamu ngasih apa? Hei, hei, hei! Bukti! 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 Oke, oke. Lu jelasin. Oke, lu di sana. Aruka pegangin. Sekarang lu melakukan apa nih? Lu guna-guna apa-apa nih? Ini hipnoterapi, Mas. Bukan guna-guna. Enggak ada unsur magis atau apa. Oke. Makanya gua bingung. Kenapa lu sampai nuduh guna-guna segala macam. Lu otak, lu gak nyampe. Lu nyentuh pacar gua. Tadi, gua nyentuh pacar gua. Gua selalu melakukan observasi atau itu. Lu ada apa sih? Kalau otak lu gak nyampe. Lu jelaskan. Lu jelaskan metodenya. Gua biar lu tahu. Gini, Mas. Jadi yang namanya hipnoterapi. Hipnoterapi. Kita tuh butuh yang relax pertama. Yang kedua, gua butuh mengobservasi. Ya. Karena memang dari metode sentuhan segala macam ini. Gua bisa merasakan kan. Bisa merasakan energi yang ada dalam tubuhnya. Sehingga dia butuh dibantu dengan cara apa. Itu yang gua lakukan. Nah, sekarang kenapa cewek ini megangin lu terus? Ya. Ini maksudnya kan. Lihat, Mas Suya. Lihat, Mas Suya. Ini tunangan saya. Ngapain dia megang-megang lu? Gini, gini, Mas. Gini, Mas. Lu apaan sih, bikin malu aja? Lu gak usah megang. Sebentar. Di tahap ini. Di tahap ini. Memang kita butuh. Butuh emosional gitu. Ikatan emosional. Makanya memang. Ya. Ini natural, Mas. Oke, penjelasannya masuk akal. Oke, penjelasannya masuk akal. Oke, penjelasannya masuk akal. Terus ngapain mesti pakai wangi-wangian apa nih? Dupa-dupa begini nih? Ya. Ini dukun. Biar relax, Mas. Biar relax, Mas. Ini dukun. Ini dia mengguna-guna. Dia guna-guna. Ini praktik negatif. Aromaterapi, Mas. Iya, aromaterapi. Aromaterapi ini untuk? Gini lah, Mas. Aduh. Gua gak bisa ngomong kayak gini, Mas. Maksudnya kita harus ngomong yang baik-baik aja lah. Ini soalnya malaysiakan profesi. Gua sebagai hipnoterapi loh. Gua gak terima ya. Oke. Oke. Oke, kita jelasin. Kita jelasin dalam. Ayo, kita jelasin dalam. Langsung duluan. Langsung duluan. Enggak dewasa banget cara lu. Kampungan, Pak. Kampungan. Oke. Oke. Kiri, kiri. Nah, tenang ya. Sini, kiri. Kamu relaksin. Kamu tenang. Enggak. Iya, diam. Nanti malah. Iya, nanti malah jadi. Iya, Pak. Iya, kan. Iya, kan. Udah. 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 Duduk di sana. Oke. Tadi penjelasan masuk akal sih. Jadi hipnoterapi seperti apa? Lu jelasin ke gue deh. Oke, Mas. Jadi, ya hipnoterapi ya. Dan memang spesialisasi saya itu memang diet hipnoterapi. Jadi tujuannya diet hipnoterapi itu adalah untuk membuat, tujuan akhirnya adalah untuk membuat sang pasien berhasil menurunkan berat badan. Cuma itu intinya. Ya. Jadi memang metode itu yang saya pakai adalah membuat dia masa rileks. Kalau rileks terus juga energinya positif itu bisa mempengaruhi pola hidup. Pikiran pola hidup dan akhirnya pasti berujung pada mengatur pola makan yang baik, istirahat. Pokoknya ya semacam itu. Intinya adalah tujuan akhirnya untuk membuat pasien merasa rileks. Dan bisa membantu dia mengatur pola hidup sehingga mencapai tujuan akhirnya untuk diet. Gitu aja. Gak ada yang lain. Pusing apa gimana? Iya, aku masih pusing. Pusing? Kok dia pusing? Kamu ngapain dia? Ini karena tadi digangguin mas. Harusnya dalam, namanya juga Saraf ya mas. Saraf itu kan bekerja. Ketika nanti, ketika kita sedang... Lu lo mas ya, gak usah di dalam merusakan. Lu tadi merusak. Lu tadi merusak, karena kita lagi dalam metode pengobatan. Minta air dong, buat airnya dong. Dalam metode pengobatan tiba-tiba dia datang, rusak suasana jadi emosional gitu. Ya iyalah, kayak kita bangun tidur kagian gitu loh mas. Oh gitu ya, masuk akal sih, ya oke oke. Dan siapa mas, dia berhasil nggak menurut Donny? Erin ini berhasil nggak dia lihat di lo? Iya, dia berhasil dari sejak awal datang dengan tujuan akhirnya mau menurunin berat badan berapa kilo. Itu sekarang udah kelihatan hasilnya, cuman memang sekarang dia melanjutkan. Dia melanjutkan metode itu karena mungkin dia memang belum mencapai tahap yang ideal menurut dia. Padahal menurut saya memang udah cantik. Udah cantik. Oke, tapi kok malah kelihatan tadi Erin tuh megang-megang kamu, lengketnya sama kamu ya? Disini ada yang aneh dari cara lo. Apa yang aneh sih? Iya aneh. Kamu lihat kan aku udah bentuk badannya udah bagus kayak gini. Kamu lebih suka aku yang dulu apa sekarang? Aku nggak peduli. Nggak ada yang nggak peduli. Ini aku nggak suka dari kamu. Kamu tempa orang lain kamu. Gini, gini. Aku nggak suka. Lu jangan diam. Gue belum selesai. Lu jangan tangannya diam lah. Oke, mas yang berapa ya? Mas Heru. Mas Heru silahkan ngomong. Dia menggunakan hipnoterapi. Tapi kenapa dia main-main dengan pacar saya gitu kan? Kenapa dia menggunakan dupa? Buat aromaterapi katanya. Apa? Lu dukun. Jangan tangannya. Lu dukun. Semparan tuh begini deh. Lu jangan pura-pura nggak tahu ya. Apa? Lu jangan pura-pura nggak tahu gimana dianya dulu. Gini, gini. Gue mau tunjukin mas. Ini foto sebelumnya ya. Sebelum? Sebelum di hipnoterapi. Pada saat saya gendet. Oh waktu gendet. Ini waktu Erin masih gemuk ya. Agak gemuk ya. Masih cabi lah ya. Iya. Oke. Ini masih cabi ya. Kelihatan hasilnya kan? Oke ini masih cabi. Oke dan. Dan ini sekarang sudah. Sudah. Sudah kurusan. Iya sih emang beda sih. Iya udah kurusan. Gak aneh-aneh. Kalau gue macam-macam pasti nggak akan ada hasilnya. Erin merasa berhasil? Ya merasa berhasil. Apa aja yang lu merasa keberhasilannya apa aja? Aku jadi ngerasa lebih positif. Lebih terbuka juga. Buat ngambil keputusan. Terus? Kalau dulu yang sempat apa-apa masih mikir. Sekarang ya udah langsung terbuka. Terus aku juga langsung melihat sifat temperamennya dari si Erin. Heru. Sebentar. Ini ada yang aneh maksudnya. Dia berkata seperti itu tiba-tiba berubah. Setelah dilakukan hipnoterapi oleh dia. Kamu nggak berubah. Berubah. Kalau misal aku berubah. Sekarang gini. Kamu ngapain megang-megang tangan dia tadi? Sedangkan aku tunangan kamu. Lu jangan maksa orang lah. Makanya ini natural lah. Lu maksa gue campur. Ini urusan gue sama dia. Hah? Ya siapa yang gue campur. Oke. Oke. Terus. Dupa tadi adalah buat aromaterapi. Iya mas. Mas Wia, mas Wia lihat. Lihat ya. Apaan? Ya lihat aja. Itu yang sering dipakai sama Dukun. Ya. Hah? Ya kan? Ya Dupa biasa ini. Itu suka dipakai sama Dukun kan? Lu nggak pernah ke spa ya? Itu bukannya dijual perbudakan. Tuh tanya atas tuh yang sering spa tuh. Wah atas. Atas lebih seringnya yang di kota lagi. Wah atas. Bukan yang spa keluarga. Nggak ada yang aneh mas. Nggak ada yang aneh. Ini cuma Dupa biasa. Dan itu untuk membuat relax aja. Membuat relax? Relax. Itu ada apa di supermarket mana aja? Kamu dengerin ya? Kamu dengerin. Dengerin apalagi. Dengerin apalagi. Dengerin apalagi. Kamu lebih suka aku yang sekarang apa yang dulu? Nggak ada. Kamu dengerin aku. Kamu lebih suka aku yang sekarang apa dulu? Sekarang kan? Masuk ya. Saya punya bukti lagi. Oke biar kita lihat. Mungkin Dupa tidak terlalu jelas buktinya. Tapi saya punya video. Oke. Oh ya udah dikasih kita? Pak. Kasih lupa. Oke. Video ini akan buktikan bahwa Dua Nini kenapa? Dia adalah orang jahat. Dia melakukan praktek. Eh jaga dulu ya. Apa? Memang benar? Praktek negatif kah? Oke kita putar videonya coba. Kamu tuh sebelum kita putar video kamu merekam ini dengan cara? Ini jadi teman saya. Teman saya saya suruh ke Hipnoterapedia. Nah disitu saya kasih CCTV. Kamera CCTV. Kamera kamera. Kamu apaan sih bikin malu aja? Supaya dia cek bukit dong. Ada suaranya tapi? Ada. Oke kamera ya. Video ini bisa kita putar? Oke. Kita putar. Check it out. Ya. Tenang, tenang. Silahkan. Kamu ternyata. Lihat. Relax. Untungan saya membuat kamu semakin relax. Dan ketika kamu sudah siap. Kamu buka ya. Buka bajunya ya Kak. Buka baju. Apaan sih? Mas Yui dengar sendiri kan? Buka itu buka. Buka baju. Oke. Mas, mas. Mas, mas. Coba diulang lagi. Sekali lagi deh. Sekali lagi. Wah. Sekali lagi. Coba diulang lagi. Coba kurang dengar tadi. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini bukti benar-benar real ya? Gue bikin malu aja tau gak sih? Waduh, wata nih. Wah. Guys. Keuntungan saya membuat kamu semakin relax. Lihat Bang. Lihat Bang. Lihat. Lihat video lu. Lihat. Dan ketika kamu sudah siap. Kamu buka ya. Buka bajunya ya Kak. Buka bajunya. Eh. Wah. Wah. Kita punya video lanjutannya sebetulnya. Ya. Kita punya video lanjutannya. Apa yang terjadi disitu. Oke tenang dulu. Bukti ini mungkin. Bisa jadi bukti yang kuat atau tidak. Atau sebalik kan? Udah, udah jangan berantem disini. Ya. Selanjutnya apa yang terjadi di video itu. Pemirsa. Kasih komentar kalian di Instagram kita. Di aturumahuya underscore trans7. Atau bisa. Follow dan kasih komentar di Instagram saya. Di king underscore uyakuya. Ya. Dan tetap di rumah uyakuya.